Intro Halo Sobat News Taukah kalian, banyak sekali cuitain informasi yang setiap hari mengelilingi kita Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas wakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan video di platform Youtube Yang menyebut bahwa Pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri Dikerahkan untuk menangkap orang-orang yang akan menjaga Anies Baswedan Pada pemilihan Presiden atau Plipres 2024 Apa iya TNI dan Polri siap menggerakkan pasukan Untuk menangkap orang yang menjaga Anies Baswedan? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada 3 Juli lalu Yang mengutip situs TurnbackHawks.id Klan yang menyebut bahwa Pasukan TNI dan Polri Dikerahkan untuk menangkap orang-orang yang akan menjaga Anies Baswedan Pada Plipres 2024 adalah disinformasi Video berdurasi 8 menit 13 detik tersebut Hanya menjelaskan mengenai komentar Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Deni Indrayana terkait perubahan pengajuan sistem pemilihan umum Atau pemilu di Indonesia Narator dalam video juga membacakan artikel Tempo.co Dengan judul Begini komentar Deni Indrayana Sebelum dan sesudah putusan MK Apa tanggapan Mahkamah Konstitusi? Sobat News Jangan sampai kemakan berita yang belum tentu benar kehasilannya Oke Sobat News Kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya Saksikan hanya di Apa Iya? Saksikan hanya di